Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif makadar itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 25 Juli 2023 terhadap kamu ya jadi bagaimana perasaan dia terhadap kamu di tanggal 25 Juli 2023 dia hanya boleh kalian fokuskan siapa, pasangan, mantan, ataupun gebetan aku akan menarik energinya sebutkan namanya ya oke, dia ini orangnya penuh dengan red flag ya red flag eh, bahaya deh untuk hari ini yang dia rasakan dia ingin membuat kamu dan dia itu menikmati kehidupan masing-masing terlebih dahulu ya lebih fokus pada kehidupan masing-masing terlebih dahulu dan aku lihat disini dia sebenarnya pengen banget mengekspresikan cintanya ke kamu ya, menunjukkan rasa cintanya ke kamu retret ya dia diminta untuk oleh sang semesta sang semesta untuk kembali ya kembali dari kesibukan dia yang hanya berpikir tentang duniawi-duniawi aja ya jadi sekarang dia disuruh fokus untuk bisa melihat ke dalam diri dia sebenarnya apa yang dia mau ya, dan aku rasa disini tentang percintaannya yang harusnya dia pertahankan ya semesta ingin dia untuk mempertahankan perasaan dia maksudnya itu gini semesta menginginkan dia untuk memperjuangkan percintaan dia sesuai dengan apa yang dia rasa hari ini ya, dan dia masih disini sebenarnya masih menyebut-nyebut temanmu masih ingin terkoneksi dengan kamu ya karena disini dia menganggap bahwa kamu adalah soulmate-nya orang yang dia cintai oke, kira-kira apa yang ingin dia katakan hari ini di kolom di kolom you speak to music you speak to me through music I hope that you can forgive me one day oke jadi dia dia berpikir bahwa kamu itu berbicara menggunakan musik ya jadi sesuai dengan musik yang kamu dengar itulah apa namanya situasi atau mood atau suasana hatimu jadi sesuai dengan musik yang kamu dengarkan dia berharap suatu saat nanti kamu akan memaafkannya I love you before you could leave me jadi dia meninggal kamu dia meninggalkan kamu itu sebelum kamu yang meninggalkan dia jadi dia takut kalau misalkan dia ditolak oleh kamu makanya disini dia yang bertindak untuk menolak kamu atau berpisah dengan kamu I hate who I'm really I hate who I really am from you jadi dia menutupi kebenaran kebenarannya ya dia menutupi aslinya dia seperti apa ke kamu ya you and I you and I were too young ya dia berpikir bahwa kita itu masih terlalu muda untuk memiliki suatu keseriusan entah itu berkomitmen entah itu pembicaraannya tentang komitmen ya keinginan tentang komitmen atau hubungan yang serius itu dia masih berpikir aduh kita terlalu muda untuk mikirin yang serius-serius kayak gitu ya jadi dia disini itu sebenarnya kayak sama kamu itu sebenarnya maunya main-main dulu gitu masih mau menikmati kehidupan masa muda dulu gitu jangan buru-buru udah ngomongin komitmen aja udah ngajak nikah aja nih kayak gitu dia pengen ya kita nikmati dulu lah masa-masa muda kita masa-masa apa apa ya belum adanya suatu ikatan kayak gitu ya masih masih bebas bebasnya gitu kan jadi dia pengen kita nikmati aja dulu lah kalau kita pun berhubungan ya kita nikmati aja apa suasana kita memiliki hubungan acaran kayak gitu kayak gitu ya kalau misalkan dia diajak langsung untuk berkomitmen itu kayak aduh kita itu masih muda jadi dia belum-belum siap I wish I could take back my words ya ada suatu perkataan yang ingin dia tarik kembali ya agar bisa merubah situasi ini tidak lagi merasa canggung atau mungkin kalian disini sudah berpisah ya dia tidak mau sampai kalian berpisah seperti ini jadi ada satu ada satu kalimat atau kata-kata yang sudah terlontarkan ke kamu sudah sudah ya sudah di ucapkan ke kamu dan itu ingin dia apa namanya tarik kembali ya agar situasinya itu tidak seperti sekarang gitu ya mungkin dia melontarkan melontarkan kata-kata atau kalimat dia berpisah dengan kamu dia bercerai dengan kamu atau dia tidak mau bertemu dengan kamu nah ternyata itulah kalimat-kalimat yang ingin dia tarik kayak gitu agar dia masih bisa terkoneksi dengan kamu agar bisa menghubungi kamu ya pentingnya ada satu kata atau kalimat yang dilontarkan ke kamu yang membuat kamu sakit hati yang ingin dia tarik ya ini ada ten of pentacles four of pentacles reverse four of cups reverse kemudian ten of cups kemudian the devil terlihat ya ya aku rasa disini dia ini orangnya itu seperti twin flame ya atau soulmate soulmate ataupun twin flame jadi apapun yang kamu lakukan itu dia juga lakukan gitu jadi misalkan kamu disini ngediemin dia ya dia juga akan ngediemin kamu tapi aku rasa orang ini sebenarnya lebih ke dia itu mau ya mau datang ke kamu tapi kalau untuk hari ini itu kayaknya aku lihat disini belum ada pergerakan khusus dia langsung datang ke kamu belum sih tapi setiap orang energinya beda-beda ya siapa tahu memang hari ini juga dia bisa datang ke kamu tapi intinya sebelum dia serius datang ke kamu dia mantap datang ke kamu dia disini sedang mempersiapkan diri dia secara materi ya apapun itu ya niat dia untuk datang ke kamu tapi aku lebih ngerasa ini adalah niat dia serius ya datang ke kamu untuk entah itu melamar kamu entah menawarkan cinta kembali kepadamu atau ingin menikah segera dengan kamu intinya niat dia adalah ingin berkeluarga dengan kamu tetapi sebelum dia datang dan menetapkan hati padamu ya dia harus mempersiapkan modal terlebih dahulu ya dengan cara itu tadi sekarang tuh kayak pergerakan itu gak kelihatan gitu ya dia kayak gak ada pergerakan tapi sebenarnya di dalam diam dia itu tidak ada pergerakannya dia itu kamu lihat bahwa sebenarnya dia bekerja keras ya untuk menaikkan level finansial dia jadi memapankan finansial dia terlebih dahulu gitu ya dan dia juga sedang mencari modal ya entah itu ingin membeli rumah entah itu membeli mobil gitu ya intinya dia mempersiapkan modal untuk kedepannya hidup bersama kamu kayak gitu tapi aku serius aku serius dia ini sebenarnya pengen datang ke kamu untuk melamar kamu untuk menikahi kamu untuk menyatakan cinta sama kamu kayak gitu ya aku rasa hari ini dia berada di proses dimana sudah mulai healing ya sudah mulai healing dari kecemasan dari ketakutan ataupun kesedihan yang dia alami ataupun dia rasakan setelah kehilangan kamu setelah berpisah dengan kamu disini dia sudah mulai merasa tenang sudah mulai intropeksi diri mengevaluasi semuanya dan dia disini sudah mulai berbaur dengan masyarakat dan mulai bisa menunjukkan ekspresi ekspresi cinta dia intinya dia sudah menikmati hidup di masyarakat dan di karir di pekerjaan dia hari ini jadi dikonfirmasi lagi nih dengan form of cops bahwa emang hari ini dia sudah mulai healing pada tahap dia bisa menerima dia sudah bisa menyembuhkan perasaan sakit hati dia ataupun trauma dia dari percintaan atau mungkin dia ini baru putus dari pasangannya yang kemarin atau intinya lagi berpisah dan cukup membuat dia merasa traumatis merasa sedih kesal kehidupan dia ini kayak gak pernah berhasil dalam percintaan nah itu dia sudah mulai bisa menerima sudah bisa menyembuhkan perasaan itu dan retret ya dia sudah bisa melepaskan ya melepaskan kehidupan dia yang hanya bersifat apa nih fata morgana ya atau ekspektasi ekspektasi yang hanya dia sendiri gitu yang mengharapkan gitu maksudnya gini intinya dia itu kan orangnya hanya mikirin hal-hal keduniawian ya kesenangan dalam percintaan kemudian hanya karir dan keuangan yang dia pikirkan uang-uang-uang dan uang kerja dan kerja gitu ya akhirnya dia sadar bahwa kebutuhan batin dia juga pun perlu di isi dengan ketulusan cinta kayak gitu ya jadi makanya disini retret dikonfirmasi lagi dengan four of cups dia harus ya harus melepaskan hal keduniawian dia disini gitu ya dan dia harus melihat lagi keinginan dari hatinya itu maunya seperti apa jadi aku lihat disini memang untuk hari ini tuh kayaknya dia lagi gak pengen untuk memiliki suatu hubungan karena dia baru aja menyembuhkan atau healing dari rasa trauma dia di hubungan dia sebelumnya kayak gitu oke dan disini ada ten of cups ya ten of cups ini adalah tentang suatu kebahagiaan dan keindahan bersama keluarga ya mungkin dia hari ini tuh pengen berkumpul dengan keluarga besar dengan orang tua dia dengan adik-adiknya ataupun ya intinya dengan keluarganya dan sebenarnya ketika dia berpikir ingin berkumpul dengan keluarganya dia sampai mikir gini seandainya gitu ya aku masih bisa sama kamu aku masih punya hubungan dengan kamu aku pengen ngebawa kamu ke hadapan keluarga aku memperkenalkan kamu dengan serius dengan keluarga aku aku pengen bilang aku ingin komitmen serius dengan kamu gitu ya bahkan dia disini pengen punya komitmen dengan jangka panjang yang serius sama kamu nah itu yang sebenarnya ingin dia lakukan karena hari ini tuh kayak dia lagi pengen aja gitu apa namanya tuh melepas rindu ya melepas rindu dengan keluarga gitu tapi ya ada gitu keinginan dan hayalan dia untuk membawa kamu memperkenalkan kamu ke keluarganya kayak gitu ada keinginan itu ya dan aku lihat disini karena disini masih ada the devil ya jadi masih ada apa ketergantungan diantara kalian berdua atau mungkin ya memang koneksi kalian berdua itu masih kuat disini tapi karena ini devil berarti koneksi kalian itu dipengaruhi oleh sesuatu pengkhianatan ya dari kalian ada yang disini masih menyesali ya menyesali pengkhianatan yang pernah kalian lakukan terhadap dia gitu mungkin dia ini ya dia ini yang pernah melakukan pengkhianatan terhadap kamu sebenarnya kalau dibilang cinta yes dia masih cinta hanya saja orang ini tuh player playing victim apa ya gampang banget tergoda tapi kalau dibilang dia itu kecanduan sama kamu yes iya dia sangat-sangat kecanduan sama kamu tapi orang itu play victim jadi masih gampang tergoda juga dengan yang lain kayak gitu ya dia menghadirkan opsi lain di hubungan kalian juga dia orangnya itu player ya terus orangnya juga gak jujur kayak gitu orangnya masih suka kebebasan gitu ya belum mau adanya ikatan kayak gitu jadi makanya agak sulit ya dan hari ini tuh sebenarnya dia tahu itu tahu semua gitu ya dia melakukan hal-hal curang hal-hal bodoh terhadap kamu yang menyakiti kamu dia tahu dan hati-hati dia ini sebenarnya masih ada devilnya gitu ya masih ada apa ya kalau dibilang ketidak setiaan ya bisa jadi bisa jadi dibilang seperti itu tapi kalau dibilang dia masih punya hasrat cinta sama kamu yes masih ada masih ada cuman ya itu kebiasaan dia tentang tergoda dengan orang lain atau dia itu gampang bosenan ya dalam suatu komitmen dalam suatu hubungan itu masih ada gitu jadi juga sulit gitu ya sulit karena dia masih cinta sama kamu tapi dia sering tergoda dengan yang lain ya jadi masih sulit untuk melepas koneksi antara kamu dan dia kan disini ada red flags dikonfirmasi lagi dengan devil jadi walaupun kalian saat ini pisah dan apa namanya ada keinginan-keinginan dia untuk datang ke kamu tapi untuk hari ini aku lihat sih energinya masih tertahan ya masih tertahan hanya sebatas ya kepikiran ada keinginan kayak gitu tapi kalau untuk segera bergerak belum belum terlihat gitu tapi untuk setiap orang beda-beda ya energinya ya siapa tahu dia udah lebih cepet jadi dia udah dateng hari ini bisa juga oke itu aja ya yang bisa aku sampaikan tentang perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 25 Juli 2023 untuk zodiacnya disini ada Capricorn Taurus dan Virgo Aquarius Libra dan Gemini Cancer Scorpio dan Pisces energi yang paling kuat disini ada Capricorn oke itu aja yang bisa aku sampaikan dan oh ya zodiacnya bisa ke-12 zodiac bisa resonate asal ceritanya ini sama dengan kamu pengadar itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan taratku salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati